Jaring, karena membutuhkan waktu yang lebih cepat dan juga lebih efektif Jaring, jaring bisa kalau lihat soal untuk menyontek Karena lebih gampang dan bisa menarik menjawabkan kebaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya bertugas mengawasi anak-anak yang sedang melaksanakan PAS Untuk sekolah kami, pelaksanaan PAS tidak seperti biasa Biasanya menggunakan kertas Namun kali ini kami menggunakan moda daring Yaitu menggunakan internet dan anak-anak tentunya sudah siap dengan HP masing-masing Ada banyak keuntungan bagi kami maupun sesua di dalam penggunaan moda daring ini Salah satunya adalah bagi kami guru Tentu tidak repot-repot untuk mengawasi anak-anak Karena anak-anak tidak pergi ke sana kemarin untuk mencari jawaban Nyontoh dari teman yang lain Tapi semuanya fokus dengan HP-nya masing-masing Keuntungan yang lain dari guru adalah kita koreksinya tidak usah manual Karena memang kita menggunakan Google Form ya Google Form otomatis nanti begitu anak-anak menjawab nilainya kita download Nilainya muncul dengan sendirinya dan itu tidak khawatir keliru Dan itu tidak khawatir keliru di dalam mengoreksi Karena yang ngoreksi adalah Google sendiri kita hanya tinggal menerima nilai jadinya Ada pun kelebihan yang lain dari kacamata atau sudut pandang siswa Mari kita tanyakan kepada anak-anak yang mengikuti PAS pada hari ini Anak-anak ujian PAS seperti ini kamu suka yang pakai kertas atau yang daring anak-anak? Daring Pakai kertas atau daring? Daring Mbak alasannya suka ujian pakai daring alasannya apa Mbak? Bisa mencari jawaban di baju kalau tidak tahu Jadi bisa mencari langsung pakai HP di Google ya Ya, terima kasih Ujian PAS seperti ini kamu lebih suka memakai kertas atau secara daring anak-anak? Daring Pakai kertas atau pakai daring? Daring Kenapa Mbak Samwean kok seneng ujian pakai daring? Karena ini gampang dan bisa mencari jawaban di Google Oh gitu ya Makasih Mbak Oke saya tanya kalian ujian PAS semacam ini lebih suka pakai kertas atau pakai daring anak-anak? Daring Pakai kertas atau pakai daring? Daring Siapa ini? Macica ya? Macica Tadi memilih pakai kertas atau pakai daring? Daring Alasannya apa? Karena membutuhkan waktu yang lebih cepat dan juga lebih efektif Pak Contohnya kalau efektif itu bagaimana? Kan kalau ada urayan itu kan ngetik, tidak perlu menulis banyak-banyak Itu kan ngetik lebih cepat Gitu ya? Bisa disalin juga Pak Iya Terima kasih ya Ini jam kedua saya pindah ke ruang kelas yang lain Pelajarannya pun juga berganti Kalau yang tadi IPA sekarang bahasa Jawa Anak-anak sudah mulai mengerjakan bahasa Jawa? Sudah? Sudah dikirim oleh guru MAPEL ya? Ya Silahkan dikerjakan Anak-anak Ujian PAS seperti ini kamu lebih suka memakai kertas atau secara daring anak-anak? Daring Pakai kertas atau pakai daring? Daring Tadi milih yang ujian pakai daring ya? Iya Alasannya apa? Kalau terjadi salah tidak mencoret kembali Kalau terjadi kesalahan tidak perlu? Mencoret Iya Makasih Sama-sama Ini Mario ya? Ini Mario ya? Mario tadi milih ujian pakai kertas atau pakai daring? Daring Alasannya apa? Kalau daring bisa kalau lihat soal itu nyontek Jadi soal teman bisa nyontek Itu ya? Kalau tidak bisa bisa nyontek teman yang lain? Oke terima kasih Sama-sama Yang itu hanya membawa handphone Tidak perlu bawa kertas pulpen dan lain-lainnya Kalau salah itu hanya bisa diulang Tidak perlu menghapus kembali Itu ya Oke terima kasih Tadi pemirsa semuanya Kegiatan saya pagi hari ini Melaksanakan PAS Sekaligus jadi pengawas di ruang Kelas anak-anak kelas 9 Ada pun pendapat-pendapat dari anak-anak Sebagian besar menghendaki Atau menginginkan Atau lebih senang Melaksanakan PAS dengan cara daring Tapi sebagian kecil Ada juga yang menghendaki Atau menginginkan Pelaksanaan PAS Menggunakan kertas atau manual seperti biasa Ada pun yang terbaik yang mana Kita semua juga tahu bahwa Semua metode Pasti ada kelemahan Dan ada kekurangan masing-masing Demikian Jangan lupa Selalu menonton video saya Gumi Tisa Dan bagi yang belum subscribe Silahkan di-scribe Dan bila bermanfaat Tolong di-share Juga komen di bawahnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih